Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua mahasiswa KPI kelas A, B, dan C di Fakultas Da'wah UIN Imam Ujopadang Hari ini saya, Novia Amira Azmi dosen pengampu mata kuliah psikologi komunikasi ingin memberikan sedikit informasi terkait dengan bagaimana perkulian kita ke depan setidaknya sampai kondisi kota Padang secara khusus itu aman dinyatakan oleh pemerintah daerah nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh rektor melalui surat resminya perkulian kan dilakukan secara daring selama 14 hari ke depan atau bisa jadi nanti akan diperpanjang tergantung bagaimana perkembangan situasi di kota Padang nah, terlepas dari itu semua tentunya kita berharap perkuliannya masih tetap jalan walaupun caranya akan berbeda dengan yang biasa kita lakukan nah, sebenarnya untuk mata kuliah psikologi komunikasi ini tidak ada perbedaan yang berarti antara ketika kita kuliah biasa dengan tetap muka ataupun dengan perkulian yang sifatnya online nah, jadi saya punya informasi yaitu sebagai pengganti perkulian kita seperti biasa itu teman-teman mahasiswa KPI kelas A, B, dan C cukup mengumpulkan tugas video yang sudah kita bagi sejak pertemuan pertama berarti kan kelompok berapa ya 3 atau 4 yang belum tampil kan jadi dilanjutkan aja pembuatan videonya kemudian pengumpulan tugasnya pun juga sesuai dengan jadwal jadi kalau kita kuliahnya hari Jumat dimaksimalkan hamin 1 sebelum kita kuliah itu link Youtube-nya sudah dikirim ke apa videonya sudah di upload ke Youtube lalu link Youtube-nya sudah di WhatsApp ke saya nah, bagaimana dengan yang lain yang tidak membuat video yang lain itu bikin resum terkait dengan topik-topik yang dibahas perminggunya jadi kalau kemarin saya kan bilangnya resumnya cukup singkat 1-2 halaman nah, untuk minggu ini dan minggu depan kalau minggu ini sudah dikerjakan juga tidak masalah untuk minggu depan itu resumnya agak lebih panjang sedikit supaya teman-teman lebih paham secara maksimal apa yang kita pelajari nah, di samping itu nanti saya mengecek kehadirannya dari apa dari email yang masuk ke email tugas mahasiswa winibetgmail.com yang saya share di pertemuan pertama kita kuliah kehadirannya saya cek dari situ ya jadi usahakan teman-teman kumpul tugasnya itu tepat waktu kemudian maksimal pengerjaannya lalu yang bertugas membuat video cukup bikin video aja tanpa resum di minggu itu nah, untuk perkulian lain ataupun tambahan yang lainnya saya rasa tidak ada cukup itu paling nanti setiap pertemuan itu saya bikin kalau nggak powerpointnya poin-poin yang akan yang harus teman-teman pahami di matahari hari itu atau nanti saya juga usahakan bikin berupa vlog video-video tentang topik-topik kita jadi di samping teman-teman mengumpulkan tugas bentuk video dan resum nah, saya juga akan memberikan penjelasan terkait topik kita di mata kuliah itu mudah-mudahan cara ini cukup membantu teman-teman untuk memahami mata kuliah psikologi komunikasi tentunya kita berharap kondisi ini segera membaik lalu kita berdoa semoga tidak ada diantara kita yang terkena virus ini dan mudah-mudahan kita bisa kuliah seperti biasa lagi terima kasih mungkin itu dulu penjelasan dari saya silahkan di-share ke teman-temannya poinnya paling itu yang penting absen saya ambil dari tugas yang dikumpulkan melalui email dan juga videonya oke, terima kasih Assalamualaikum Wr Wb